Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Bahasa Indonesia, sehat semangat luar biasa Halo anak-anak Apa kabar kalian? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya Baik, kita berjumpa kembali pada video pembelajaran bahasa Indonesia Dalam kehidupan sehari-hari Kita biasanya beradu agumen dengan orang lain Nah, agar alasan-alasan kita yang kita sampaikan Sulit disanggah orang lain Maka kita memerlukan alasan yang kuat Berkaitan dengan hal tersebut Kali ini saya akan menjelaskan materi yaitu Debat Apa itu debat? Debat merupakan kegiatan adu argumen antara dua pihak atau lebih Baik secara perorangan atau kelompok Dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing Nah, manfaat apa saja yang kita dapatkan melalui kegiatan debat Satu Melatih keberanian mengumumkakan pendapat serta bersikap kritis Dua Meningkatkan kemampuan merespon sesuatu Masalah ya Tiga Memantapkan pemahaman konsep seseorang terhadap materi atau pembelajaran yang telah diberikan Dan yang keempat yaitu Memeroleh solusi alternatif yang bervariasi dari suatu permasalahan Selanjutnya Ciri-ciri dari debat Satu Debat memiliki pihak yang mengarahkan jalannya debat Nah, ini disebut dengan moderator Dua Hasil keputusan debat dapat didapatkan dengan cara voting atau keputusan juri Jika ini dari keputusan juri biasanya ini merupakan debat yang dilakukan dalam hal perlombaan Tiga Hanya terdapat dua sudut pandang yaitu afirmatif yaitu orang yang setuju atau pro dan pihak oposisi atau pihak yang kontra Yaitu pihak yang tidak setuju dengan topik yang diberikan Empat Adanya adu argumentasi yang bertujuan untuk memeroleh kemenangan Dan yang terakhir yaitu Adanya proses saling mempertahankan pendapat Antara kedua belah pihak Jadi disini perlu adanya Argumen-argumen yang kuat Sehingga sulit untuk disanggah Selanjutnya Apa saja struktur yang ada dalam debat Satu Pengenalan masalah Nah, di dalam pengenalan masalah ini berkaitan dengan kepentingan banyak pihak Sesuatu yang penting untuk didiskusikan Biasanya ini bersifat aktual Dua Penyampaian argumentasi Nah, ini ditinjau dari berbagai sudut pandang Melibatkan pihak Tadi Pro dan kontra Dan yang ketiga yaitu simpulan Nah, simpulan ini Hasil dari pembicaraan dalam debat Dirumuskan berdasarkan pendapat yang telah disampaikan sebelumnya Atau Ini juga disebut dengan penalaran secara induktif Bagaimana cara penarikan simpulan dengan penalaran induktif? Ada tiga caranya ya Penarikan simpulan dengan cara generalisasi Yaitu penarikan simpulan dengan cara generalisasi ini Dimulai dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus Fenomena-fenomena khusus kemudian ditarik pernyataan yang bersifat umum Dua Penarikan kesimpulan dengan cara analogi Nah, proses penarikan kesimpulan ini didasarkan atas perbandingan atas dua hal yang berbeda Akan tetapi Karena memiliki kesamaan dalam hal segi Fungsi atau ciri Kemudian keduanya disamakan Dan yang terakhir yaitu Penarikan simpulan sebab akibat Penarikan ini dilakukan setelah argumen disampaikan lebih dulu Sehingga kesimpulan lebih tepat didapatkan Oleh karena itu Akibat menjadi gagasan utama Sedangkan sebab-sebabnya menjadi gagasan penjelas Unsur-unsur yang ada di dalam debat yaitu Satu Mosi Apa itu mosi? Mosi adalah hal atau topik yang menjadi bahan debat Nah, mosi ini, mosi yang baik ya Itu bisa memicu adanya suatu pendapat ya Dari pihak pro dan kontra Misalnya pentingkah membawa HP di sekolah Nah, ini akan Adanya mosi ini akan menjadi Memunculkan berbagai pendapat-pendapat tentunya ya Selanjutnya Moderator yaitu orang yang memimpin dan membantu jalannya debat Tiga, notulen Notulen ini orang yang bertugas untuk menulis kesimpulan dari suatu debat Selanjutnya Afirmasi yaitu pihak yang setuju terhadap hal yang diperdebatkan Sedangkan oposisi yaitu pihak yang tidak setuju atau menentang mosi yang diberikan Dan yang terakhir yaitu pihak netral Netral ini berarti pihak yang memberi dua pendapat Baik itu mendukung ataupun memberikan sanggahan terhadap mosi atau topik tadi yang diberikan Kaedah kebahasaan atau aturan bahasa dalam kegiatan debat yaitu Satu, sesuai EBI atau Ejaan Bahasa Indonesia Ini berarti kaedah bahasa Indonesia yang digunakan harus sesuai dengan kaedah bahasa baku Baik tata bahasa atau ejaannya Dua, logis dan jelas Ide yang diungkapkan harus benar sesuai dengan fakta dan dapat diterima oleh akal sehat Atau logis Nah, tepat Langsung menuju sasaran, runtut dan sistematis Tiga, denotatif Artinya, kata yang dipilih memiliki makna sebenarnya Hal ini bertujuan agar terhindar dari ketersinggungan Karena antar pihak tidak saling memahami kata yang digunakan Jadi, hindari kata konotatif ya Baik, demikian materi pembelajaran yang saya sampaikan Semoga bermanfaat Selamat belajar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih